Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan coba install 3g info di magic box ya teman-teman ini eh handphone magic box yang dimana tidak ada 3g info sebetulnya meskipun kalian gak install 3g info sah-sah saja sih ya karena memang sudah ada di merendipi miripnya ini Oke kita langsung login saja Oke ini masih loading ya saya refresh nah itu ya Nah untuk status di atas ini no password set ini tinggal kalian masukkan password karena ini enggak ada passwordnya jadi kalian ke di system administration nah ini kalian buat password di sini nanti ini akan hilang sendiri seperti itu ya ini password untuk masuk ke luci app openwrt ataupun magic box openwrt nya nah disini belum ada eh disini cuma terinstall password dan disini kita cek di jamnya dulu sudah sinkron atau tidak nah ini kan belum sinkron ya teman-teman ini belum sinkron kita sinkronkan dulu karena jika kita tidak sinkronkan di terminal itu akan error jika kita ketikan op kaki update untuk caranya gimana sinkronnya Bang ini sudah ada sebenarnya disini nah ini ya set manualnya kalian tinggal set saja teman-teman ke admin perbesar nah seperti ini jadi kalian tinggal ketikan yang ini yang di atas ya Oke kalian ketikan saja dead trip dua kali set hai 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 lalu ke ya tirukan lah ya 2025 sekarang bulan satu saya buat nih tanggal 25 ya lalu eh spasi jamnya jamnya disini ini sesuaikan dengan lokasi admin nah seperti ini lalu kita enter ya sudah ini sudah selesai kita set jam dan jika kita ke sistem nah ini sudah berubah ya jadi semudah itu ini untuk timezone nya ya kalian ganti ke Asia Jakarta sempatnya nah ini Asia Jakarta save and play udah selesai seperti itu saja teman-teman saya sampel itu ya oke lalu kita install terminal nah untuk terminal kita ke tini file manager nah ini jika seperti ini kalian ke konflik di konflik ini kalian non-checklist yang ada tulisan ini ya enable autentifikasi kalian non-checklist seperti ini lalu save and apply atau kalian ingin ganti ininya juga nggak masalah ingin ganti apa namanya ganti file managernya juga nggak masalah seperti itu nah ini sudah selesai ini kan file manager yang lama ya kalian bisa ganti dengan file manager yang lain oke admin coba cek dulu disini apa masih ada ya Oke nanti nanti aja ya tentang file manager ini ya lalu kita upload dulu di folder root kita upload file yang yang bernamakan eh ini ya SMS tool dengan lucia pp3ginfo kita upload nah pastikan ini sudah ke upload semua ini admin seperti ini ya yang admin gunakan kalian cek saja di kolom deskripsi untuk link ini ya oke jika sudah kita ke terminal lalu ini pastikan sudah ada koneksi internet ya caranya ke status klik mobile service nah disini statusnya masih file lead missing berarti ini sedang mencari sinyal ya teman-teman jadi magic box nya sedang mencari sinyal oke disini simnya tidak ke-detek ya link bawah ya simnya tidak ke-detek oke oke admin coba cek dulu admin perbaiki tempat simnya oke ini admin sudah login ini kalian perlu sabar ya teman-teman jika tulisannya masih searching ataupun file lead missing itu berarti sedang mencari sinyal dan di sekian detik mungkin nggak sampai satu menit ya itu akan statusnya berubah menjadi power state on dan statenya connection berarti ini sudah terkoneksi lalu di tulisan akses teknologi jika sudah tulisannya LTE seperti ini berarti koneksinya sudah 4G namun saya belum ke LTE ini akan berubah menjadi GSM berarti itu sedang mencari ataupun searching sinyal telepon ya seperti biasa GSM seperti itu ya dan ini sudah connected sudah ke-detek disini dan ini sudah bisa internetan ya kita coba karena ini admin gunakan konek kuota biasa itu ya Oke kita ke terminal biar cepat ya teman-teman ke terminal kita ketikkan oh ya dinas kita cek nah tuh ya kita terminal kita ketikkan UPKG update nah seperti ini oke jika sudah kita ketikkan CD LS itu sebagai detek OPKG install bintang titik IPK IPK ini perintah ini akan menginstal semua file IPK namun jika kalian ketik seperti ini kalau install ini kurang enak menurut saya karena disini untuk caranya kita harus install SMS toolnya dulu baru si luci APK nya jadi kita ketik manual saja kita install dulu ini SMS toolnya baru kita install yang luci APP nya ya teman-teman oke luci APP kita install dan kita enter oke disini untuk statusnya sudah selesai ataupun sudah sukses nah disini namun nggak akan masih belum muncul ya untuk menu modem kita cek mobile service ini masih bisa kita cek di modem 3G informasi nah ini kita refresh ini biasanya akan tampil sendiri ya teman-teman oke oke there is password please konfigurasi rule password protect web interface nah password set oke disini kita ke modem ini kita pilih yang yang oh mana ya ntar kita cek di interface kita edit oh bukan-bukan ya ntar kita ceknya disini di modem w1.0 interface kita cek firewall gcp oke oke berarti kita pilih yang yang ini ya save and play detail ini masih loading dan ya sudah tampil seperti ini ya teman-teman jadi semudah itu ya nah itu ya signalnya disini 61 lalu kita cek di sini di mobile service di sini 54 turun ini kita refresh 59 kalau menurut saya kekurangan dari ini mobile service kita harus sering refresh ya kalau 3G info ini kan secara otomatis sudah ke refresh seperti itu ya namun disini untuk RSI dan yang lainnya ini enggak 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 kedetek ya enggak masalah sih kalau menurut saya kalau memang sudah enggak kedetek kan seperti itu ya yang penting fungsionalnya normal lalu eh apakah ini memang sudah ada dari firmwarenya sudah ada sebenarnya teman-teman jadi kalian enggak harus install 3G info ini sebenarnya ya cuma kalau kalian ingin install ya caranya seperti itu sebenarnya kalau ingin yang akurat itu kalian ke terminal itu bisa juga ke terminal nah kalian ketikkan mmcli oke min zoom mmcli.m.ani code.si spasi mmcli spasi strip m spasi ani seperti itu ya kita enter nah ini yang detek ini yang fake ya Nah itu ya statusnya state connected power on access LTE signal quality 55% lalu frekuensinya ini yang support ya seperti itu saja teman-teman jika kalian menggunakan magic box open wrt oke mungkin eh dengan adanya video ini membantu untuk kalian yang menggunakan magic box open wrt jadi seperti itu saja video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye hai 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 Terima kasih.